Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tema 7, sutema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam Tujuan pembelajaran hari ini adalah Satu, siswa-siswi dapat menjelaskan pengaruh gaya Dan dua, siswa-siswi dapat menjelaskan macam-macam gaya Teman-teman, apakah kalian tahu ini gambar apa? Ya, benar, ini adalah gambar beca Beca merupakan salah satu alat transportasi tradisional yang hingga saat ini digunakan oleh masyarakat Taukah kamu bagaimana beca tersebut dapat bergerak? Ya, beca dapat bergerak karena adanya gaya Gaya adalah tarikan atau dorongan Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah Dan untuk melakukan gaya diperlukan yang namanya tenaga Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya Berikut ini adalah pengaruh gaya terhadap benda Di antaranya Pertama, benda yang diam menjadi bergerak Contohnya, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik Yang kedua adalah benda yang bergerak menjadi diam Contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai Kemudian tiba-tiba direm Apa yang terjadi? Ya, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti Yang ketiga adalah benda dapat berubah bentuk Contohnya, saat botol air mineral yang kosong diinjak Pasti botol tersebut akan berubah bentuk Contoh lainnya adalah balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk Dan yang keempat adalah benda bergerak yang dapat berubah arah Contohnya, pada saat bola yang menggelinding ditendang Lalu apa yang terjadi? Bola berubah arah karena gaya yang diberikan Nah, berikut ini adalah macam-macam gaya Di antaranya, pertama adalah gaya otot Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot Contohnya adalah Seorang anak yang sedang menendang bola Contoh lainnya yaitu Gerakan push up Mengangkat benda Mendorong dan menarik gerobak Kegiatan membajak dengan sapi Mendorong mobil yang macet Dan kuda yang menarik gerobak Yang kedua adalah gaya gravitasi bumi Yang dimaksud dengan gaya gravitasi bumi adalah Gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi Contohnya, jika kita melempar benda ke atas Tentunya benda tersebut akan jatuh ke bawah Contoh lainnya adalah penerjun payung yang melompat dari pesawat Dan akan bergerak menuju ke permukaan bumi Dan yang ketiga adalah gaya pegas Yang dimaksud dengan gaya pegas adalah Gaya yang terjadi akibat tarikan Atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis Contohnya adalah Ketapel Karet gelang Dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya Gaya pegas pada pulpen berbentuk per Yang keempat adalah gaya magnet Gaya magnet adalah gaya yang timbul Karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu Berikut ini adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet Di antaranya besi, baja, nikel, dan kobalt Coba kalian perhatikan gambar berikut Ini adalah gambar sebuah magnet dan paku Mengapa paku bisa ditarik oleh magnet ya? Karena paku tersebut terbuat dari baja Oleh karena itu, paku tersebut dapat ditarik kuat oleh magnet Selanjutnya adalah Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet Di antaranya, plastik, kayu, karet, dan beberapa jenis logam Seperti aluminium, emas, dan perak Mengapa ya? Karena benda tersebut termasuk benda yang tidak bersifat magnetis Atau tidak dapat ditarik oleh magnet Dan yang kelima adalah gaya listrik Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik Misalnya, jika penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut Lalu didekatkan pada potongan kertas-kertas kecil Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Penggaris tersebut akan dapat menarik potongan-potongan kertas Untuk membuktikannya, kalian boleh mencobanya ya Dan yang keenam adalah gaya gesek Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu Gaya gesek itu dapat menimbulkan adanya hambatan Karena semakin kasar permukaan suatu benda Gaya gesek dan hambatannya akan semakin besar Contohnya, saat mengasah pisau Menggunakan batu asahan Menghapus papan tulis Dan gesekkan ban mobil Dengan permukaan jalan Yang perlu kalian ketahui adalah Setiap benda itu Pasti memiliki permukaan yang berbeda-beda Ada yang memiliki permukaan kasar Licin Bergelombang Atau datar Gerak sebuah benda pada permukaan kasar dan halus pun Pasti berbeda Gerak benda pada permukaan yang halus Lebih cepat dan teratur Dibandingkan dengan gerak benda yang berada di atas permukaan kasar Selanjutnya adalah Gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan Dalam melakukan kegiatan Seperti Mengangkat Menarik Menahan Atau mendorong suatu benda Berikut ini adalah contoh penerapan gaya otot Yang pertama Ayah mendorong atau menarik meja Yang kedua Made menendang bola ke arah gawang Ketiga Sapi menarik gerobak Dan yang keempat Ibu membawa barang belanjaan Otot juga disebut sebagai alat gerak aktif Karena memiliki kemampuan untuk menggerakkan tulang Namun Jika otot digunakan terus-menerus Untuk melakukan kegiatan yang berat Apa yang akan terjadi? Otot pasti akan mengalami keletihan Dan pada saat otot mengalami keletihan Tetapi tetap dipaksakan untuk melakukan kegiatan Maka dapat menimbulkan cedera otot Atau kram otot Dan kebiasaan bergerak Atau posisi tubuh yang salah Juga dapat menyebabkan cedera otot Oke teman-teman Itulah tadi Kenjelasan Tentang macam-macam gaya Semoga dapat kalian pahami dengan baik ya Oke Let's close our study Let's reciting Hamdallah Together Alhamdulillah Yorabil Alamin Thank you and Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh 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 Terima kasih.